Terima kasih bersama saya Farah Bumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung kesulitan untuk mengatasi permasalahan banjir yang merendam sekolah-sekolah di Balai Enda, Dayu Kolot, dan Bojong Soang. Meski sudah dibangun, kini banyak para siswa sekolah dasar yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah dan di tempat pengungsian karena bangunan sekolah mereka terendam banjir. Luapan Sungai Citarum yang merendam kejamatan Balai Enda, Dayu Kolot, dan Bojong Soang Kabupaten Bandung tidak hanya membanjiri pemukiman warga dan akses jalan utama penghubung kabupaten menuju kota Bandung. Banjir luapan Sungai Citarum juga merendam beberapa fasilitas umum seperti bangunan sekolah dasar di kawasan banjir tersebut. Para siswa yang bersekolah di kawasan banjir terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di posko pengungsian. Bahkan banyak siswa yang tidak mengikuti KBM karena perlengkapan sekolah mereka terendam banjir. Pemerintah Kabupaten Bandung sudah melakukan beberapa upaya seperti membangun sekolah berlantai dua agar bisa menyimpan dokumen sekolah dan tempat belajar siswa. Namun hal tersebut dinilai tidak maksimal. Masih banyak sekolah yang tidak bisa dilewati dan dipakai untuk kegiatan belajar. Masyarakat ketika terdengar tetap terkendala dengan proses belajar. Apalagi kalau berasumsi sekolah harus relokasi. Itu tidak mungkin. Kalau sekolah harus relokasi, maka maksudnya masyarakat juga harus relokasi. Karena dia tadi, sekolah adalah bagian daripada masyarakat. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bandung segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi setiap tahun ini. Rezitya Prasaja, Bandung TV